Bagaimana keasal usul tanaman hias anturium? Anturium ini sebetulnya katanya sih dari Amerika Latin, dari Amerika katanya. Tapi yang mempunyai suhu iklimnya sama dengan kita disini, yaitu profisien. Jadi sebetulnya awalnya anturium itu dari tutan, kenapa dia tidak bisa terkena matahari langsung? Karena dia ada di bawah pohon, di bawah panah hidup, di bawah pohon. Makanya disini kita pakai anturium ini sebetulnya, ada terbagi dua besar. Dua bagian besar ada anturium daun, ada anturium bunga. Bagaimana metode pemulihan tanaman hias anturium? Cara penyelangannya kita cari bunga yang betina itu, yang tadi lengket ya. Terus kita nyari jantannya, misalkan polen ya kayak gini ya. Yang misal, ini kan lengket banget ya. Kita ambil aja, itu polen dulu yang gini ya. Ini kan tangan kita udah lengket ya. Kita ambil polen ya. Kita ambil polen. Sebetulnya secara imnya, pakai peti. Tapi berhasilnya lebih bagus, manualnya. Tinggal di gini aja. Oh jadi di gitu-gitu aja. Tinggal gini aja, nanti si serbuk sarinya. Serbuk sarinya, nempel di kutik. Bagaimana hasil pemulihaan tanaman hias anturium? Biasanya dari isi semai itu, tiga hari dia keluar akar. Jadi akan mulai? Tiga hari. Keluar akar dulu. Tiga hari keluar akar, satu hari keluar daun. Cepat. Nanti empat puluh hari dibayang ke individu kayak gini. Membayang ke individu kayak gini. Udah gini udah dibesarkan seperti itu. Kalau mau dilihat, satu grup ini satu populasi. Dari satu hasil persilangan. Kalau mau diamati ya. Sama dengan polenopsis yang reka bulan. Jadi dia stabil berbunga. Berbunga dengan stabil itu selama dua tahun udah mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.